Nabi Muhammad telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi. Yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan. Jadi kalau begitu perbudakan masih boleh. Milku liamin beli perempuan dikali ini masih boleh. Jual beli manusia boleh. Di Al-Quran tidak dilarang. Jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi Muhammad mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna. Akan dilanjutkan oleh generasi. Kita setelah itu. Siapa yang menurutkan? Al-ulama. Kalau gitu tidak perlu ada Quran dong. Kan Islam sudah sempurna. Tidak ada musaf. Enggak itu Quran yang disalah tafsirkan. Al-yawma akmaltu lakum. Surah Al-Ma'idah ayat 3 ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan dinmu. Bukan berarti gak boleh buat-buat. Kalau gak boleh buat-buat. Kenapa Osman buat azan dua kali? Buat Omar buat tarawih 20 rokaan berjamaah. Osman perintahkan tulis Al-Quran. Ali perintahkan buat harokat. Kenapa ada perintah-perintah itu? Kalau agama sudah sempurna gak mungkin dong. Yang sempurna itu apa? Syariatnya. Sedangkan pemahamannya mungkin belum sempurna. Bagi kita. Bagi Nabi sudah. Makanya antara Abu Bakar dan Umar itu kadang Umar lebih faham. Kadang Abu Bakar lebih faham. Berarti pemahaman itu yang sempurna cuma Rasulullah. Salallahu alaihi wa sallam. Jadi itu bukan hadis. Itu ayat yang disalah tafsirkan. Bedakan tafsir dengan ayat. Tafsir itu pendapat makhluk. Kalau ayat itu dari khalik. Ayat tidak boleh beda. Tapi pemahaman tafsir boleh berbeda. Sejak kapan orang tidak boleh mentafsirkan beda sama dia? Emang dia Rasulullah? Enggak kan? Sebelum beda itu ada. Sebelum beda itu ada. Sudah diperingatkan oleh Nabi. Tentang bahayanya. Diperingatkan. Akan cakupan kejelekannya. Serta diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Pokok-pokok keburukan. Dari beda tersebut. Hal ini karena Islam adalah agama yang lurus. Dan agama yang telah sempurna. Karena itu Tidak diperlukan Di dalam beragama Sesuatu apapun Kecuali Apa yang telah diterangkan Dan telah diajarkan Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Itu sebuah ayat Di muhkam kitabihi Dalam Al-Quran Turun Di hari Yang teragung Di hari Jumat Turun Di masa yang Agung pula Di hari-hari pelaksanaan ibadah haji Turun di bulan yang agung Di bulan Dulhijjah Turun di atas Tanah Yang dihormati Dan diagungkan oleh Allah Aitulah ayat Firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Yawma akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati Waraditu lakum ul-islamah Dina Pada hari ini Telah kesempurnakan agama kalian Untuk kalian Dan telah kucukupkan ni'matku Atas kalian Serta telah kuridai Islam sebagai agama kalian Maka segala sesuatu Yang merupakan agama Itu sudah diterangkan Oleh Rasulullah sallallahu Alayhi wa sallam Sudah cukup dan lengkap Allah menegaskan Ma farratana fil kitabi min syait Kami tidak pernah melantarkan Di dalam Al-Quran Sesuatu apapun Semuanya ada Bukankah telah cukup Untuk mereka Kami turunkan Al-Quran Kepada engkau Nabi Muhammad Dibacakan terhadap mereka Ditilawa terhadap mereka Bahasanya sudah cukup Kami turunkan Kepada engkau Nabi Muhammad Kitab Penjelas segala sesuatu Bahkan Sakit lengkapnya Bertunjuk di dalam agama Bukan hanya Butir-butir kebaikan Yang diterangkan Hal-hal yang bisa Menyesatkan juga Dijelaskan Agar dihindari Jangan sampai ada Yang terjatuh di dalamnya Dia berkata Oh ini saya tidak tahu Ada lubang di sini Saya tidak mengerti Ini jalan kesatan Sebab dalam agama Semuanya diterangkan Allah berfirman Kedhalika nufassilul ayat Demikian kami Merinci ayat-ayat Supaya tampak jelas Jalannya orang-orang Yang berdosa Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Tentang manusia Wahadaynahun najedain Kami telah beri hidayah Kepadanya dua najed Dua jalan Sudah diterangkan Jalan petunjuk Dan jalan kesesatan Sekaligus diterangkan Dan di dalam hadith Abdullah ibn Amr ibn As Dirwetkan oleh Imam Muslim Rasulullah s.a.w. Bersabda Innahu lam yakun Nabiun qabli Illa kana haqqan Aleyhi Ayadulla ummatahu Ala khayri Tidak ada seorang Nabi pun sebelumku Kecuali wajib Atas Nabi ini Menjelaskan Segala kebaikan Yang dia ketahui Bagi umatnya Dan juga wajib Atas Nabi ini Menjelaskan Segala kejelekan Yang bisa membahayakan Umatnya Iya Jadi kalau kondisi Agama seperti ini Kaidah dasarnya Bahwa agama telah lengkap Jelas Terang segala perkara Maka Kita umat Islam Tidak perlu ada Tuntunan baru Tidak perlu Ada tambahan-tambahan Di dalam agama Karena petunjuk Sudah lengkap Dan sudah jelas Selain daripada itu Keberadaan bidah Di tengah umat Itu adalah hal yang berbahaya Adalah hal yang Berbahaya Karena besarnya Bahaya tersebut Diingatkan oleh Nabi SAW Baik Jadi ini Sekali lagi Saya ulas ya Sebuah kaidah besar Ini kaidah bisa dipakai Dimana-mana Bahwa Apa yang ditinggalkan Oleh Rasulullah Para sahabatnya Tidak melakukan Padahal alasan Melakukannya Konsekuensi Mengerjakannya Itu ada di masa Nabi Dan tidak ada Penghalangnya Untuk melakukan Kalau ada penghalangnya Itu lain lagi Masalahnya Seperti misalnya Solat Tarawih Ada penghalangnya Atau tidak Ada penghalangnya Karena Nabi khawatir Kalau boleh lakukan Setiap hari Akan menjadi apa Kewajiban bagi umat Maka ini Begitu dilakukan oleh Umar Umar tidak menganggapnya Bidah yang sesat Makanya beliau katakan Ini sebaik-baik Bidah Dari sudut bahasa Jelas ya Itu ada Alasannya Sama dengan Mengumpulkan Al-Quran Kenapa Mengumpulkan Al-Quran itu Terjadi Dimulai di masa Pemerintahan Di akhir masa Pemerintahan Abu Bakr Siddiq Mulai ada Gerakan Dan diseriusi Dan dilaksanakan Di masa pemerintahan Uthman Ibn Affan Sehingga seluruh Mushab itu Dikumpulkan menjadi Satu saja Itulah Rasam Uthman Inawaya Yang dikirim oleh Uthman ke berbagai negeri Harus dipegang Di atas itu saja Sehingga Mushab-mushab Yang berada di tangan manusia Di tangan para sahabat Semuanya harus dibakar Itu baru terjadi Semua ini Dua hukum Satu Mengumpulkan Mushab Yang kedua Membakar Mushab Jelas ya Bakar Ini semuanya ada Di masa Nabi Karena Nabi SAW Itu Memerintah para sahabat Untuk menulis Al-Quran Menghafalnya Mengumpulkannya Kenapa tidak dikumpulkan Sekaligus Ada penghalang Waktu itu Penghalangnya apa Wahyu masih turun Dimalumi ayat itu Kadang berpindah Posisinya Kadang ayat itu Dinasek Diganti Makanya dia belum tetap Karena itu masih ada Penghalang Belum dikumpul Setelah Wahyu Selesai Semuanya sudah lengkap Dilakukan sunnah ini Di masa Uthman Ibn Affan Wajar atau tidak Wajar Tidak ada seorang sahabat pun Yang menyelisihinya Disepakati Oleh Para sahabat Nah begitu Cara berpikirinya Jangan Memakai dalil-dalil Yang seperti itu Bukan pada tempatnya Bukan pada Tempatnya Dalil bolehnya Bikin bida Uthman Ibn Affan Mengumpulkan Mushab Dia tidak mengerti Sudut-sudut apa Cara orang berdalilkan Ini adalah Kedetailan Di dalam Memahami Syariat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati